Seluruh kantor pos di Surabaya mulai Senin siang kemarin mendistribusikan bantuan sosial tunai tahap pertama kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Dari data kantor pos yang diterima dari Kemensos, warga Surabaya yang menerima bantuan uang tunai sebesar Rp600.000 pada tahap pertama sebanyak 65.908 KPM. Mekanisme pendistribusian bantuan yakni warga langsung mendatangi kantor pos terdekat dengan membawa KTP elektronik. Pola pendistribusian tahap pertama akan digelar hingga Sabtu depan dengan perincian perharinya sekitar 5.501 KPM yang tersebar di 12 kelurahan dengan lokasi bayar 6 kantor pos di seluruh wilayah kota Surabaya. Sementara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihak kantor pos juga menerapkan protokol kesehatan. Tersebar dari dengan di 12 kelurahan dengan lokasi bayarnya di 6 titik kantor pos yang ada di wilayah Surabaya. Protokol COVID-19 itu kita tetap lakukan di mana physical distancing kita atur, kursinya itu diatur setiap 1 meter-1 meter, kemudian di depan kita siapkan bilik disefektan, kemudian kita siapkan juga handsenite tester dengan tempat cuci tangan, itu jadi kita penuhi semua. Para petugas kita siapkan juga alat terlindung diri yang standar dari COVID-19. Sementara itu, M. Hasan, salah satu KPM yang menerima BST, mengaku sangat senang dengan perhatian yang diberikan pemerintah kepada rakyat kecil. Terlebih saat ini dirinya sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi dan menggantungkan hidup dengan tinggal bersama sang anak. Kalau dirasa-rasakan ya uangnya ini, kalau saya itu anak, ya untuk kebocoran apa yang kurang, tapi bagi saya cukup. Untuk beli apa, tak beli apa. Rencananya buat apa duit ini, Pak? Beli makanan, apa itu. Pembagian bantuan sosial tunai akan dilakukan selama tujuh hari ke depan. Jika terdapat warga penerima manfaat yang belum menerima karena berhalangan, bisa melakukan pelaporan dan mengambilnya di hari Senin mendatang. Tunai atau BST dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai hari ini bisa dicairkan di kantor pos di wilayah kota Surabaya. Ya memang dari data yang kami impun, warga Surabaya yang menerima bantuan uang tunai pada tahap pertama adalah sekitar 65.908 keluarga penerima manfaat atau KPM. Ya memang untuk mengambil BST ini warga tidak perlu ribet ataupun seperti yang dahulu-dahulu. Mereka hanya tinggal membawa KTP elektronik untuk ditunjukkan kepada petugas, kemudian dilakukan verifikasi dan warga bisa langsung mendapat uang tunai Rp600.000 per kepala keluarga. Ya memang sampai saat ini penyaluran BST memang dilakukan secara bertahap mulai hari ini sampai Sabtu depan dengan perincian perharinya sekitar 12 kelurahan atau sekitar kurang lebih di atas 5.000 warga. Dari kawasan kantor pos Kebundurju Surabaya, saya Krisna Fajar melapor.